di koci, pada saat kita yang lagi di kocing sama Adeni, waktu itu Pio sama T. Erna, yang Pio pikirkan adalah gimana caranya si buncit ini cepat hilang. Artinya target turun berat badan, target kesehatan itu menjadi prioritas, menjadi kebutuhan utama dari koci. Ketika kita sorry, masih ada yang mic-nya nyala ya. Gondangan lagi. T. Erna, mic-nya dimatiin, Puntan. Oke, sip. Terima kasih, T. Erna. Rada gak jengik tadi luar biasa ini, Kak Celi. Oke, teman-teman, jadi Pio coba sedikit flashback kenapa kita di Talas Kurma Januari ini mau menaikkan level kita untuk pakaikan sistem basic dan premium tidak lain dan tidak bukan adalah balik lagi ke benefit yang akan diterima oleh koci-nya masing-masing. Artinya ketika koci-nya nanti memutuskan untuk premium kelas, itu berarti akan ada tambahan volume point. Tetapi akhirnya sebelum kita memulai kalau kemarin kita pernah belajar sama Adeni di focus group ada apa, stop, start sama apa tuh kalau gak salah ada tiga kata ya. Kapan kita memulai, kapan kita berhenti. Nah, kalau kita akan memulai untuk Talas Kurma Januari 2021 dengan Talas Kurma yang berbeda di setahun kemarin. Ada kelas basic dan kelas premium. Tapi baru aja kita memulai, baru kita nyalain mesin, tiba-tiba entah kenapa ada di beberapa kita sudah langsung nembak dirinya sendiri bahwa gak mungkin koci gue cuma bisa coaching satu, cuma bisa closing satu kalengsek. Gak mungkin karena koci gue itu cuma kelas menengah ke bawah. percaya enggak teman-teman secara gak sadar ketika teman-teman bicara seperti itu, teman-teman seperti lagi minta doa sama Allah bahwa gue bakal dapat customer gue pasti dari kalangan kelas menengah ke bawah. Nah, makanya kemarin Pio coba sempat meeting kecil sama koci Budi, sama koci Erna, sama pembina Talas Kurma kita, ada Adeni sama T. Erna. Koci Budi gimana ya cara mekanismenya kita perpindahan koci premium dengan koci basic. Nah, akhirnya ada ada wacana bahwa tidak ada yang perlu dikeluarkan, tidak ada yang perlu dipindahkan. Kenapa? Karena ini masukan dari koci Deni mudah-mudahan bisa dipahami dan sepakati sama teman-teman. Jadi, kalau grup yang absen itu adalah grup orang-orang yang komitmen dan konsisten. Benar enggak? Kalau benar boleh kasih jempolnya. kalau grup yang absen itu adalah grup yang orangnya benar-benar konsisten dan komitmen di Talas Kurma. Benar apa enggak? Kalau benar boleh kasih jempol. Sayangnya kameranya pada dimatiin semua jadi enggak tahu jempolnya hidup apa enggak. Nah, thank you Coach Budi. Nah, maksudnya adalah ketika kita mempercayai, ketika kita meyakini bahwa orang-orang yang ada di eh, thank you Thelis jempolnya walaupun emotikon. Walaupun apa namanya istilahnya kita kita mensepakati bahwa grup absen adalah grup orang-orang yang komitmen. Nah, terlepas wow, pisang yang dia kasih lihat. Terlepas terlepas orang-orang yang absen itu ada sebagian besar adalah orang-orang yang muka lama atau orang-orang yang pernah ikut Talas Kurma. Bahkan ada juga yang pernah juara di Talas Kurma. Tapi dari delapan juga ada kok benar-benar orang yang benar-benar konsisten dan orang-orang baru. Kayak contohnya ada Koci Gina sama Koci Rio kalau enggak salah. Ada juga Pacecep. itu juga orang-orang baru. Dalam arti orang-orang yang memang belum punya kesempatan untuk mendapatkan peringkat. Nah, kita fokus dan balik lagi bahwa kalau kita memang sepakat bahwa yang ada di grup absen adalah grup orang-orang yang komitmen kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa di grup absen adalah grup orang-orang yang secara enggak langsung adalah grup orang-orang yang kita akan rubah grupnya menjadi grup premium. Nah, grup premium ini nanti paling pada hari ke-11 nama absennya akan kita ubah menjadi premium kelas Talas Kurma. Kemudian kelas Talas Kurma yang sebelumnya dipakai untuk edukasi itu tetap akan bernama kelas Talas Kurma tetapi edukasi yang akan kita sampaikan seperti yang kita akan seperti yang akan kita coba ke depan bahwa kelas Talas Kurma ini akan menjadi kulkas atau kuliah kesehatan kuliah kesehatannya Talas Kurma yang akan menjadi wadah untuk melakukan follow-up secara jangka panjang dalam arti walaupun dia sudah tidak ikutan Talas Kurma orang itu tidak perlu keluar dari grup kelas Talas Kurma boleh tetap ada di situ untuk menjalin silaturahmi siapa tahu dengan dia tetap ada di situ ketika kita selalu follow-up tiap hari kita selalu kasih review materi walaupun materi sederhana materi-materi yang tidak harus materi Talas Kurma yang 17 topik itu mereka merasa seperti kalau bahasa depoknya diwarangin atau diorangin seperti tetap mereka itu eksis ada buat kita semua mereka itu tetap menjadi bagian dari kita yang secara tidak langsung ada nilainya buat kita walaupun mereka tidak langsung repeat order setiap bulan setiap minggu atau setiap hari misalnya tapi dengan dia tetap ada di grup Talas Kurma dia tetap akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan kelas diet yang lain sesuatu yang berbeda dengan program diet yang lain misalnya kayak gitu nah jadi teman-teman yang sampai saat ini belum masukkan koci-nya di grup kelas Talas Kurma silakan masih boleh silakan dimasukkan grupnya eh sorry masih boleh dimasukkan koci-nya ke dalam grup Talas Kurma kebayang gak sih kalau kalian harus melakukan follow-up setiap hari setiap pagi dengan orang-orang yang berbeda misalnya TAI masuk di hari pertama koci-budi masuk di hari kelima kalau hari pertama dengan hari kelima pasti edukasinya berbeda ya tapi kalau di Talas Kurma lu mau masuk hari pertama kayak mau masuk hari kelima si orang yang masuk di hari kelima dia akan langsung ikut materi di hari kelima gitu kan gak harus diulang lagi dari hari ke satu ke dua ke tiga dan ke empat kalau kita tetap kekegois pengen memisahkan diri dari Talas Kurma misalnya melakukan follow-up masing-masing kebayang gak di dalam di dalam follow-up kita masing-masing itu harus ngebedain oh si ini mah belum satu minggu belum kasih materi ini si ini mah kebayang pusing gak sih setiap hari kalau kita harus melakukan itu nah di Talas Kurma udah kita wadahin yang simple yang sudah kita kasih kepercayaan kepada para coach yang sudah gabung di Gloop Talas Kurma untuk memberikan edukasinya bahkan setiap pagi ada reviewnya dari moderator kita yang luar biasa nah Pio cuma mau nyampein sama teman-teman bahwa bahwa apa namanya yang berbeda di Talas Kurma 2021 ini 2021 ini adalah sesuatu yang sudah dipelajari sama pembina kita di apa ya di grup elit ya edulita kalau gak salah nah itu kalau di grup-grup yang lain justru memang lebih sadis daripada kita tapi kita masih tetap kompromis tapi kita masih tetap menjaga perasaan si coachnya untuk tidak merasa dia dikeluarkan dari grup tapi nanti perlakuan grupnya aja yang sedikit berbeda kurang lebih kayak gitu mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan kepada coachnya nah hari ini tadi Pio coba masuk ke kelas mohon maaf tadi gak izin dulu karena memang di grup coach tidak ada yang merespon untuk menyampaikan link setoran tengah ke kelas nah Pio coba masukkan itu link itu akan menjadi bahan atau link itu akan menjadi trigger kepada teman-teman yang melakukan timbang tengah timbang tengah itu maksudnya kalau kata di Skalohman mid semester lah kalau lebih kayak gitu ya jadi mid semesternya para coach ini mid kelasnya para coach ini akan menjadi trigger atau bahan bahasan ketika teman-teman melakukan follow up kalau teman-teman melakukan follow up dengan lengkap misalnya teman-teman punya datanya lengkap sembilan komposisi tubuh itu lebih enak lagi ketika mengajak coachnya untuk bergabung di kelas premium misalnya misalnya si Gina gitu ya Gina ih lu keren banget sih walaupun cuma turunnya satu kilo di satu minggu tapi ini gila loh lemak tubuhnya keren banget turunnya banyak banget jarang loh ada coach yang bisa sebagus ini terus masa ototnya juga mulai naik nih mulai keren kayak gitu teman-teman nah artinya artinya apa nih teman-teman artinya sebenarnya kita tidak perlu membatasi diri kita bahwa coach kita akan stuck dan mentok di satu kalengsek selama 21 hari program kenapa karena dalam setiap edukasinya pasti ada yang namanya sinyal closing ada produk-produk yang diperkenalkan oleh para coachnya kita juga tetap harus melakukan bonding personal nggak serta-merta cuma melepaskan kepada para coach yang ada di kelas itu setiap paginya kita memberikan review mungkin ke grupnya kita sendiri kemudian ada komunikasi lah secara personal antara si A, si B, si C dan si E misalnya kayak gitu itu aja sih sebenarnya yang mau Pio sampaikan sama teman-teman terlepas dari itu Pio mau coba sedikit kasih review hasil meetingnya tim data nanti mungkin bisa dijadikan bahan pembahasan buat teman-teman di apa namanya di meeting hari ini yang pertama adalah absen untuk absen kita sudah share di aturan main adalah absen pagi dan malam kemudian bagaimana coach kalau absen pagi dan malamnya tidak ada yang lengkap pagi dan malam sama 21 hari nah kita sudah buat backup di tim data terima kasih yang luar biasa jadi setiap absen itu ada poinnya ada nilainya sehingga nanti poin tertinggi itulah yang akan mendapatkan evaluasi di akhir program gitu loh nah evaluasi juga akan kita kasih kepada coach yang benar-benar mengirimkan google form evaluasinya jadi kalau cuman dia lolos absennya 21 hari tapi ngasih evaluasinya cuma hari terakhir doang lah bagaimana kita mau evaluasi gitu nah artinya kan berarti ada komitmen yang lepas komitmen yang terlewat dari coach yang bersangkutan itu ya untuk absen ya teman-teman jadi nanti kita akan tetap terbuka sama teman-teman sebelum kita melakukan pengumuman kita akan kasih lihat dulu sama teman-teman hasil absennya yang sudah direkap sama tim absen kemudian untuk ketentuan pemenang kalau PIO sih masih pede ya walaupun di dalam grup absen atau grup premium itu ada pemain lama yang tetap konsisten di grup absen ada pemain-pemain baru juga yang sebenarnya punya peluang untuk jadi pemenang bukan mendahului hasil ya maksudnya bukan memprediksi hasil bukan tapi setidaknya peraturan untuk dua kali menang itu masih tetap bisa kita keep tapi kalaupun nanti di akhirnya pun tidak bisa kita keep peraturan itu PIO nanti tetap minta persetujuan juga dari teman-teman untuk hasil akhirnya gitu ya untuk yang Januari ini kurang lebih terus untuk water intake dan water eh water intake dan walkout form makasih loh Tendeng tiap beberapa hari ini belakangan sudah mengingatkan kita bahwa coachnya masih ada yang belum punya kesadaran untuk mengirimkan formnya atau mengisi formnya kemarin sempat juga ada coach sempat juga ada chattingan yang gak ngerti gak paham atau gak ada waktunya kalau gak ada waktunya atau males itu balik lagi sama coachnya tapi kalau gak ngerti dan gak paham kan berarti balik lagi coachnya sudah menjelaskan atau tidak nah sebenarnya ketika Tendeng mengingatkan para coach untuk coachnya mengisi itu adalah sebenarnya baik teman-teman biar kita bisa membantu mempolo up coach kita bahwa oh iya program lu tuh kenapa akhirnya gak berhasil-berhasil karena minum lu tuh masih segini-segini aja gitu masih belum ada perubahan di kebiasaan air putihnya nah untuk walkout sih sebenarnya ini cuman saran aja pengen ada reward juga untuk walkout dalam arti gini kenapa walkoutnya gak diposting benar-benar diposting gitu ketika si coachnya walkout nah manfaatnya apa manfaatnya Pio sih ngerasa ketika walkoutnya benar-benar diposting di grup itu akan menambah trigger kepada teman-teman coach yang lain untuk ih gila dia aja yang badannya lebih gede dari gue rajin ya olahraganya masa gue yang segini-gini aja gak gak ada gak mau ngeluangin waktu dalam satu minggu untuk walkout gitu nah diposting lah itu untuk jadi kayak pemicu gitu dan terakhir ini di luar dari tim data cuma pengen ngingetin sama para coach untuk komitmen tugasnya terutama untuk tektokan antara moderator ya karena moderator ini kan didampingin sama supervisornya nah ini proses tektokannya ini kadang-kadang ada yang hanya si asisten coachnya terus yang hadir di kelas sementara yang si supervisor yang ditandemkan supervisor yang bertugas mendampingi itu tidak ada kabar bahkan tidak ada tidak tidak masuk sama sekali di kelas itu nah itu mungkin kalau misalnya nanti bulan depan ya kalau misalnya supervisor yang bersangkutan tidak bersedia di hari yang disiapkan sama coach Budi dalam hal penyusunan jadwal sebaiknya bicara jadi ada ada komunikasi antara jadi artinya sudah terjadi komitmen mau gak mau gitu loh mau sibuk apapun mau lagi ribu sama anaknya kalau waktunya untuk apa namanya ya luangkanlah waktunya untuk 1-2 menit untuk siapa di kelas memang apa namanya kehadirannya juga memang benar-benar dirasakan ada di kelas itu dan seolah-olah tidak sorry kalau bahasanya kurang enak seolah-olah tidak mengandalkan ke teman-teman asisten coach gitu jadi para coach yang supervisor yang sudah ditandemkan dengan para asisten coach dimohonlah untuk lebih komitmen lagi masih ada waktu di 2 minggu kebelakang kurang lebih kayak gitu ada ini apa yang Pio sampaikan tentang talas kurmas yang mudah-mudahan bisa dipahami jadi ke depannya kita bisa tetap sama-sama berproses untuk meningkatkan kualitas si talas kurma ini sendiri thank you terima kasih coach Pio kalau saya sendiri merasa paham banget terima kasih sama-sama om Pio terima kasih om Pio ya pada tadi membahas mengenai mekanisme bagaimana pemindahan kelas basic menjadi kelas premium jadi semuanya tidak ada yang dikeluarkan hanya saja kita akan mengganti nama dari kelas yang ada jadi baik yang hanya beli satu kaleng shake ataupun yang lengkap ataupun yang dua produk itu tetap tidak akan ada yang dikeluarkan hanya saja yang kelas yang sedang berjalan ini itu akan menjadi kelas kulkas ya kuliah kesehatan nah ya kita kemudian yang yang apa namanya yang kelas premium artinya premium itu bukan hanya saja produknya lengkap tapi mereka juga mau berkomitmen dan mau konsisten dan mau diajarkan selama 21 hari ke depan jadi pada dasarnya yang ada di grup apa namanya grup absen ya grup absen itu itulah yang yang akan menjadi kelas premium nya kelas kurma kenapa karena disitulah orang-orang yang benar-benar mau komitmen yang orang-orang mau konsisten dan disitulah kita juga bisa mendidik orang tersebut biar semakin pintar dan akan menjadi builder bagi kita untuk menjadi asisten coach seperti itu ya nah teman-teman kalau misalkan masih mau ada yang ditanyakan yuk kita tanyakan disini jangan sampai jangan sampai saya mendengarnya ada selantinya di luaran gitu kalau jadi kita sekarang kita belajar untuk pengembangan diri PDP kita bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang tidak kita sukai itu jangan dipendam teman-teman tapi harus langsung diutarakan pada saat itu juga terlebih lagi kalau misalkan diutarakannya itu di luar dan ketika tidak ada orangnya itu namanya menggibah tidak baik buat kita dan buat keberlangsungan bisnis kita juga nah kalau teman-teman kalau misalkan ada seandainya teman-teman disini ada yang kurang berkenan atau ada kehatan teman-teman yang lain yang belum bisa masuk Zoom ini mau disampaikan disini silahkan mumpung kita lagi ada berapa orang ada 14 orang yang ikut yang ikut meeting disini dan kita juga live di Youtube ya live di Youtube jadi yang kelihatan di Youtube itu adalah yang on cam kalau yang gak on cam gak kelihatan ya itu liat on cam tuh liat tuh yang kelihatan tuh yang on cam jadi ada adanya on cam berhidang lebih damat menggem aku boleh gak aku aku instruksi boleh boleh silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya dari divisi meal plan itu kan baru saja ditinggalkan oleh dua coach andalannya ya coach citra dan coach pani jadi aku sendiri terada shock ya maksudnya emang kita dari beberapa hari dari beberapa periode sebelumnya salah sekurum ini sepertinya ngandelin dua coach itu gitu untuk untuk di meal plan ya entah itu nyusun meal plan entah itu nyusun segala macem nah baru di batch yang lalu kan aku baru nyemplung ke situ untuk apa ya ikut 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 riweh lah gitu ya ikut riweh ikut riweh jadi bisa berbagi baru ternyata keriwahan aku yang dulu yang dulu sebelumnya dirasain sama dua coach itu gitu ya terus berhentilah mereka jadi rada rada pincang gitu ya di meal plan sebetulnya sih enggak enggak harus jadi alasan ya tapi dalam kenyataannya emang kita mengadalkan dua coach itu terus dua coach itu berhenti bersamaan ini sih jadi apa sih namanya evaluasi ya jadi bahwa kan ini kita akan punya talas kurma talas kurma selanjutnya dong gitu kan berdoanya afirmasinya ya jadi Eva rasa semua coach harus menguasai karena kan kalau meal plan itu harus terus berinovasi ya jadi pertama hal pertama yang Eva mau sampaikan kalau misalnya di devisi meal plan kali ini masih agak pincang-pincang mohon maaf karena teman-teman coach yang lain masih beradaptasi yang pertama gitu ya dengan keadaan dengan keadaan ini gitu jadi kalau misalnya di di prakteknya rada masih rada rada pincang atau rada kekurangan apa-apa Eva dari divisi meal plan mengaturkan mohon maaf gitu ya mudah-mudahan di bulan depan bulan depannya lagi setelah adaptasi ini berlangsung insya Allah lebih baik lagi itu aja sih mau nyampein permohonan maaf aja gitu ya permohonan maaf terima ya tapi pada dasarnya TFA ada apa namanya ada dua orang coach yang sekarang jadi gak ikut ambil bagian pun yang paling kita masih keren kok bagus jadi emang pada dasarnya kita tidak tergantung kok kita udah benar-benar omelaki yang duit nah pada dasarnya kita udah meal plan itu udah bagus bahkan dengan penambahan-penambahan kembangan itu tinggal di sweet-sweet aja sih sebenarnya gitu ya yang menjadikan yang menjadikan kalau menurut saya itu karena ada review itu ada review yang biasanya nge-reviewnya siapa gitu tiba-tiba sekarang udah gak ada itunya mungkin itu yang agak sedikit ribu tapi pada dasarnya kan semuanya udah di-review pada bulan-bulan berikutnya berarti file-nya masih ada dong di HP kita gitu nah jadi sekarang itu sebenarnya sebenarnya talas kurma itu udah autoran banget udah berjalan dengan sendirinya kenapa? karena kan udah 33 batch loh artinya materi-materi itu udah terkumpul kalau grupnya belum dihapus-hapusin itu masih ada gitu masih ada gitu kalau grupnya masih belum dihapus-hapusin jadi sebenarnya hanya copy paste saja hanya copy paste saja nah teman-teman untuk untuk yang perihal TFA itu saya rasa bukan masalah tapi gitu itu tantangan buat kita semuanya yang benar aku mahu TFA bahwa setiap saat nanti minimal teman-teman berlevel AWP itu harus sudah punya kelas sendiri ya kelas kurma sendiri mau namanya kelas kurma silahkan jadi lain dua kelas kurma pun gak apa-apa bagus lagi nah seperti itu ya teman-teman ada lagi yang lain yang mau ditanyakan dulu yang mau dicurahkan mungkin silahkan sekarang bebas mau ngapain juga asalkan jangan apa ya jangan 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 nasi makanan tapi gak nyampe itu lain kenapa baik lagi muriang pak ya Allah minum obat cepat sembuh ya ingin tuh kata bang Budi curhat dulu katanya nanti bang Budi ngis lu curhatnya kolom dulu aja duluan abang ayo tunggu boleh ya teneng lagi dimana teneng ulang penyanyian pak aduh udah kenyang atuh ya bawa bungkusan gak ya asosiatif di jalan teneng ya ya terima kasih sudah mau nyimak walaupun dalam keadaan seperti itu terima kasih banyak dan itu luar biasa loh teman-teman berikan tepuk tangan buat teneng moderator pertama kita yang hebat teneng hebat teneng sudah mandiri bahkan kapasitasnya sudah melebih coach gitu ya seperti itu pasiennya itu kayak teneng kayak gitu bagus teneng ya alhamdulillah kita doakan teman-teman semoga teneng secepatnya menjadi supervisor amin saya apa mau ya sopul hati assalamualaikum wawahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya mau minta maaf sebagai depisi data seringkali sebagai moderator sebelum-sebelumnya maupun sekarang kurang maksimal ya pak kadang-kadang di masa sekarang ini kadang misalnya sudah dikasih tugas misalnya tanggal berapa jadi sebelumnya emang sering ngandelin asisten coach jadi kadang-kadang misalnya kemarin aja waktu sebelum-sebelumnya juga misalnya yang pertama misalnya teneng dulu atau teh ana dulu jadi kadang-kadang gak maksimal gitu ya sebagai moderator jadi sebelumnya udah nge-prepare bahwa ai dulu misalnya yang nyapa duluan nah nanti baru asisten coachnya kadang-kadang lepupah-lupa misalnya teh dan kadang kan hp-nya dipakai sama anak juga jadi kadang-kadang rebutan busiska tau lah gitu kalau misalnya lagi di kelas atau lagi apa gitu suka rebutan sama anak-anak jadi sebelumnya merenang minta maaf ke Om Pio maafin kalau misalnya di ai sebagai depisi data apa kurang maksimal terus kadang kalau misalnya jum juga kadang lagi ke SC Balu lagi belanja atau ke Bogor juga gitu jadi maafin lah misalnya belum belum bisa terus belum bisa eksekusi timbangan kalau misalnya dikasih sama Om Pio link data buat depisi data yang serba bingung ke Om Pio juga ini teh digimanain ini teh digimanain gitu jadi serba apa ya masih-masih meraba gitu selama sekarang udah yang merenang ikut telas rumah udah keempat periode keempat merenang jadi ayu sendiri gitu masih gimana ya ini teh kayak kemarin misalnya waktu di kelas periode pertama Januari nanya ke Bu Siska Bu absen ada tapi hari kelas gak ada ini teh kenapa kata Bu Siska teh dasar jadi baru nyimak-nyimak setelah hari keberapa gitu jadi sebetulnya banyak errornya daripada benernya sih sebetulnya jadi ayu sendiri sebagai coach mohon maaf sebetulnya apalagi ke Om Piyo maafin banyak-banyak maafin gitu ya jadi di depisi data cuman emang di kelas depisi data saling support jadi ya semangat lagi dah apa aja sih yang ada di depisi data itu ada Om Piyo coach Neng coach Is sama saya tempatan sekarang Pak Pantos itu jalan Rambo itu balintor ya hebat ada Bu Ayy ada Bu Teris ada Te Neng itu udah keren-keren semuanya bagus tidak ada yang perlu dimahapkan Bu Ayy kecuali kalau mau maafin nggak tahu dimahapin kalau ke Bogor bawa rogan Insya Allah Pak pada dasarnya Bu Ayy Bu Neng Te Neng dan Te Eis itu itu bukan hal yang harus dimaaf-maafkan bukan saatnya kita saling bermaaf-maafkan sekarang semuanya lebaran belum puasa apalagi gitu ya tapi hal itu hanya sesuatu yang wajar dimana kita belum bisa memanage waktunya dengan pas ya siapa sih yang namanya juga orang terkadang lupa itu ada gitu ya terkadang kita juga emang betul saya juga ngalamin kalau misalkan sampai rumah mau ada HP disitu sama anak-anak solusinya apa yuk mari kita beli HP lagi satu lagi aja ya saya juga pengen lagi ya 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 nah gimana kita kembalikan dulu ke Om Pio Om Pio bagaimana tanggapan Om Pio sebenarnya mungkin sama persis kayak TFA ya kita punya kita grup data sendiri kehilangan dua coach itu pertama coach Julie memang dari batch Oktober Desember itu juga sudah mengundurkan diri di bulan pertamanya kemudian batch yang sekarang Januari Februari Maret juga teh Prita karena memang kesibukannya sebagai PNS yang lagi memuncak kesibukannya di akhir tahun dan awal tahun ini sudah terbagi sih pembagian tugasnya kalau cara menghitung rekapitulasi juga sebenarnya sudah pernah di-share melalui Zoom mungkin karena kurang praktek aja bahkan waktu itu ada pertemuan yang offline di rumah Adeni juga sudah share juga kebu AI offline face to face mungkin karena nggak pernah dipraktekin jadinya lupa lagi tapi nggak apa-apa masih bisa di-backup selama ini dan Alhamdulillah pembagian tugasnya cukup terjaga sampai sejauh ini nggak ada kendala sih untuk di ini cuman mungkin rotasi pembagian tugasnya yang masih belum berjalan di 4 bulan terakhir jadi Tekneng masih fokus di Wiwo kemudian Coach Ois masih fokus di Absen Pio nanti bantu di rekap karena kalau kemarin udah enak banget sudah dapat datanya dari Coach Prita kalau sekarang mau Pio tapi nanti mau coba pada saat perhitungan kita bikin Zoom untuk sama-sama belajar nanti ada Coach Ois juga di sorry Coach AI nanti bantu juga nanti di rekap tapi karena tadi sudah menyampaikan permohonan maafnya bingung cara ngerekapnya kayak gimana nanti kita praktekkan dengan cara Zoom di akhir sesi gitu kurang lebih Coach Denny thank you banget laporan disampaikan dari Ciburial Ciparigi Bogor Utara terima kasih banyak terima kasih banyak Bu Ayi pada dasarnya Bu Ayi akan di maaf kalau bawa rogan itu begitu salah ya terima kasih hatimu 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 ya jadi masalah data dari divisi data sudah mulai itu ya sudah mulai mulai rapi tapi untuk masalah tadi ya yang moderator supervisor sama Coach sama ya sebenarnya kalau misalkan mau di apa mau semakin rame ya tinggal kita komunikasi aja sama Coach dan Coach yang Coach dan asisten Coach yang bertugas gitu aja enggak pun juga asalkan kita komunikasinya begini aja saya mau masuk duluan ya bagaimana seserah seperti itu ya teman-teman bisa ngatur sendiri kok seperti itu ya terus apalagi tadi ya udah ya masalah data udah ya benar opil harus diadakan zoom training langsung apa namanya langsung praktek langsung praktek biar teman-teman sini paham dan kalau mau ada zoom training mengenai itu gak usah tim data saja semuanya aja gak apa-apa sama Coach biar pada saat Coach yang lain bertugas untuk data udah paham gitu ya gitu ada lagi yang lain yang mau curhat Om Budi suratnya udah pada surat saya kali om silahkan mau diapain om oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kemarin udah apa namanya sempat kita ngobrol juga dengan apa sebentar saya cas dengan adeni tRNA terus posbio juga jadi pada intinya teman-teman untuk saya bahas secara rincu dulu ya jadi untuk kelas basic sama premium itu gak usah terlalu dipusingin nah kemarin dari beberapa coach yang sudah melapor itu ada beberapa orang yang memang coachnya atau pesertanya adalah cuman sebagai apa namanya baru beli satu kalim shake artinya dia masuk ke basic nah yang akan kita saya sampaikan ke teman-teman semuanya adalah bagaimana caranya upgrading ya di kelas ini saya lihat kemarin yang laporan ada salah satunya adanya ada tekneng ya benar gak tekneng masih di di mobil nah kedengaran mana teknengnya oke oke mudah-mudahan tekneng sambil dengerin ya oke nah jadi kalau coachnya masih masuk di basic adalah ada trigger atau cara teman-teman untuk bagaimana upgrade untuk customer-nya yang dari basic masuk ke premium kemarin kita udah sampaikan salah satu caranya meningkatkan volume teman-teman adalah yang dari basic yang cuman dari satu kaleng shake itu coba nanti beli apa namanya produk yang lain ya mau energy atau apa gak jadi masalah yang penting ada peningkatan volume tidak jadi masalah nah kemarin Tdwi juga bilang ya ada coachnya juga ya coachnya juga yang apa namanya basic cuman beli satu kaleng shake juga ada oke gak jadi masalah nah yang jelas bagaimana saya dan coach apa adeni tern sama coach bio berpikir adalah gimana caranya teman-teman ini bisa mengupgrade mengupgrade customer-nya ya yang cuman beli satu kaleng shake doang oke nah salah satu caranya adalah teman-teman di minggu pertama seharusnya adalah ada laporan ada laporan dari seluruh coach yang ada kemarin saya list itu di grup saya sudah sampaikan bahwa kita ada 27 sorry 23 ya 23 coach dan coachnya ada 47 ya artinya 1 banding 2 1 coach bisa 2 customer oke nah kemudian dari teman-teman yang coachnya cuman beli satu kaleng shake itu nanti kita akan kasih data data dari coach-coach yang 47 ini ini dalam minggu pertama itu ada yang turun berapa kilo kemudian naik berapa kilo itu nanti bisa dilihat oke nah kemudian misalnya gini di minggu pertama si A misalnya dari 47 orang tersebut ada yang turun sampai hampir 2 kilo sorry 2 kilo maksudnya 2 kilo ya nah itu nanti bisa memberikan referensi ke customer-nya atau coach-nya yang hanya beli satu kaleng shake teh ini ada customer namanya ini dia satu minggu aja bisa turun 2 kilo nah kok bisa nah nanti dia pasti akan nanya pertanyaan yang pertama adalah dia minumnya apa pasti itu kemudian nanti kita jelasin dia minum ini dan kita juga bisa me apa namanya me-WA coach tersebut ya atas izin apa namanya atas izin dari coach-nya misalnya coach Eva misalnya punya customer namanya Ayu Ayu di minggu pertama ini turun 2 kilo nanti coach yang lain diperbolehkan me-WA coach Ayu atas izin coach Eva oke dia minumnya apa aja kemudian produknya apa aja itu kita gali informasinya jadi kalau misalnya dia produk adalah sarapan sehat paket sarapan sehat lengkap nah kita bisa menyampaikan ke coach yang cuma beli satu kaleng shake teh dia aja beli satu paket sarapan sehat kalau teteh mau nambah produk yang lain boleh dimulai dari produk yang mana pasti dia akan bertanya seperti itu oke minimal dia misalnya adalah beli alu atau beli PPP itu kita bisa sarankan ya agar si coach tersebut yang tadinya basic bisa naik ke premium seperti itu itu salah satu caranya jadi teman-teman bisa mencoba apapun ya mencoba apapun yang bisa meningkatkan apa namanya terjadi pertindahan produk ya dari coach ke coachnya ya walaupun itu hanya satu kaleng shake itu kita perlu syukuri dan yang dari data yang kemarin saya lihat kalau tidak salah itu ada coach terus ada coach Dewi kemudian ada coach Neng kemudian siapa lagi ada yang oh ini Sina Sina juga ada cuman kalau Sina ada yang keluar ya atau tidak mau mengikuti telas kurma karena alasannya adalah HP-nya termasuk ya HP ibu-ibu lah dipakai anaknya nggak fokus dan segala macam nanti kalau tanya-tanya pasti langsung ke Sina oke nggak jadi masalah artinya teman-teman saya memberikan salah satu tips ya buat teman-teman yang memiliki coach yang cuman membeli satu kaleng shake doang sama saya juga awalnya seperti itu kalau misalnya teman-teman saya ada punya coach namanya Nora itu awalnya cuman beli satu kaleng shake doang kemudian setelah dia melihat materi hari pertama sampai hari ketujuh sudah melihat perkembangannya sudah bagus naik lagi bertambah lagi cuman beli satu alu minggu kemarin baru beli PPP tidak jadi masalah jadi tiap minggu itu ada order ada order terus seperti itu ya ya nanti kita kasih tips lagi ya buat teman-teman kemudian saya akan share di apa di group coach ya coach salah skurma itu datanya data koci yang sudah didaktarkan di group itu ada 36 sisanya 11nya lagi itu belum masuk ya itu silahkan nanti setiap coach coba cek data koci-nya untuk salah skurma Januari 2021 nah teman-teman minggu pertama diusahakan adalah coba hasil timbang minggu pertama koci-nya itu diisi di situ ya naik atau turunnya nggak jadi masalah karena dari data tersebut teman-teman bisa men-trigger atau misalnya mendorong koci-nya yang tadi misalnya tidak hanya beli satu kaleng shake tapi bisa dia misalnya cuma beli satu kaleng shake atau dua kaleng shake untuk peningkatan apa namanya perpindahan produk seperti itu ya jadi itu salah satu caranya dan ini dilakukan oleh grup coaching seperti kita yang lain gitu kalau saya nggak salah itu yang dari Jakarta juga teman-teman melakukan hal sama jadi mereka melihat dari seluruh koci yang ada itu yang maksimal di minggu pertama mereka akan kelihatan dan itu bisa bertanya gitu misalnya koci melki koci melki apa namanya ngasih tahu ke koci-nya ini lote ada yang satu minggu itu bisa turun sampai dua kilo gitu masa gitu terus koci-nya nanya produk yang diminum apa aja ini nah dari situ saja si koci-nya bisa termotivasi untuk membeli produk tambahan tanpa kita ujuk-ujuk kita dorong ayo tapi yang berbicara itu adalah lebih ke data jadi teman-teman itu adalah cara kedua bagaimana caranya kita bisa apa namanya memotivasi koci kita untuk membeli tambahan produk lagi seperti itu oke itu dua tips kalau teman-teman bisa lakukan tetapi kita harus benahi juga di hari di apa namanya di bulan ini untuk mengisi data koci-nya naik atau turun silahkan diisi ya secara tidak langsung teman-teman akan dipaksa dipaksa untuk memfollow up customer-nya ya coba ya yang jauh yang jauh kalau misalnya kalau misalnya customer saya ada di di kota lain misalnya bikinlah di Malang misalnya koci-erna pernah punya customer itu di Malang nanti boleh dilihat dari hasil timbangnya ya pasti waktu sebelum program ditimbang pas hari ke-8 atau hari ke-7 itu ditimbang lagi seperti itu ya jadi teman-teman bisa mencoba cara seperti itu ya oke itu tips pertama dan yang kedua yang bisa saya berikan siang hari ini dari saya baru ini dua ya baru ini dua asalkan kita laksanain dulu asalkan kita kerjakan dulu ya buat koci-nen kemudian ada koci-na terus ada koci-apa lagi Tadewi ya koci-tewi kemudian kemarin ada koci-mur yang laporan di grup itu koci-nya yang cuman beli satu paling shake coba di di follow up lagi ya mudah-mudahan dari situ nanti koci-nya bisa setelah di follow up bisa masuk ke kelas premium oke kita lihat dulu empat bulan ini update dari empat koci ini hasilnya gimana setelah di follow up lagi customernya oke itu dari saya kemudian udah baru itu dulu yang bisa saya sampaikan yang jelas kita akan terus update buat teman-teman cara follow up ke koci-nya masing-masing gitu ya itu yang bisa saya sampaikan siang ini mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi ya dan di bulan Februari siap-siap kita akan lebih lebih mepet waktunya karena Februari itu cuman 28 hari oke terima kasih koci Denny saya kembalikan ke koci Denny silahkan oke terima kasih koci Budi terima kasih banyak semoga kita semua diberikan keberkanya dengan ilmunya bang Budi yang barusan semoga teman-teman bisa upgrade semuanya terima kasih koci Budi nah teman-teman pada intinya kembalikan lagi bahwasannya talas kurma itu bukan tempatnya ajang lomba turun berat badan tatat bukan tempatnya untuk lomba turun berat badan ya tapi talas kurma itu mengedepankan pola edukasi diet sehatnya nah itu jadi teman-teman harus menanamkan pemahaman tersebut kepada koci-koci nya bahwa talas kurma itu adalah kelas edukasi diet online jadi kelas edukasinya bukan tempat lomba-lombaan turun berat badan seperti itu ya teman-teman kenapa harus dilakukan pemahaman seperti itu karena ketika mereka masuk ke dalam kelas talas kurma ini mereka tidak akan beranggapan wah aku harus lomba jadi terbeban dengan masalah itu sehingga mereka ketika ada persahatan seperti bagaimana seperti yang diutarakan seperti yang lain mereka tidak akan merasa terbebani tapi mereka hanya oh ini kelas edukasi ya justru ketika kalau mereka paham tentang kelas edukasi mereka justru oh aku butuh produk seperti ini aku butuh produk seperti ini oh kok mereka cepat ya kok aku enggak ternyata mereka yang diminumnya berbeda apa kata koci-koci tadi bilang hal seperti itu yang koci-koci bilang itu semuanya harus benar-benar diterapkan di kelas kurma dan itulah tujuan sebenarnya kenapa Pak Cerna dan saya dulu waktu pertama kali 3 tahun yang lalu membuat kelas kurma itu benar-benar pengen menjadikan suatu pola edukasi yang benar gitu pada saat teman-teman mau berbiaya sehat dan hasilnya apa kata udah jadi working sekarang jadi badannya udah bagus sehingga bisa buat teman-temannya lagi masuk ke sini kemudian dulu coba lagi TEP Pak Cepa Pak Cepa juga dulu terlahir dari itu juga ya setelah dari NC ikut di kelas kurma juga akhirnya para pahap itu berdua akhirnya kelas kurma yang tadinya kita berdua doang saya dan Pak Cerna sekarang mulai berlanjut pada saat 3 bulan pertama itu berharulah Pak Cepa dan Kaspio yang benar-benar menangani Ketiska juga ya Ketiska dari awal seperti itu Amakang Mel seperti itu nah pada dulu pada dasarnya kita itu memberikan pola tetap pola edukasi ya teman-teman jadi mau mereka beli satu kaleng mau mereka belinya cuma tehnya aja gitu ya tapi kalau kalau satu kan harus satu kaleng sek minimal gitu ya masukkan saja ke kelas kurma dengan harapan semoga teman kita akan paham sehingga pada saat oh sekseksnya habis nih oh saya harus beli lagi gitu aduh bukan bukan saya kan cuma satu kali sek aja nanti juga dikeluarin dari itu enggak 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 kalau begitu nanti programnya jahat saya tidak bermaksud sama sekali seperti itu saya tidak punya bermaksud jahat tidak pernah terpikirkan seperti itu teman-teman justru kalau saya itu pengennya ketika teman-teman masuk ke dalam program teras kurma harapan saya si teman-teman yang masuk program tersebut justru malah jadi bagian dari teras kurma itu sendiri artinya mereka harus jadi asisten ya teman-teman ya nah mudah-mudahan kalau yang pembahaman saya bisa tersampaikan mulai dimengerti oleh teman-teman di apa yang lain ada yang mau diomongin dicurhatin semangat diutarakan saja ya mumpung disini silahkan angkat tangan oke assalamualaikum assalamualaikum brakatu gini sedikit unsulan ya jadi kalau menurut aku kan kalau aku kan jujur ya customer aku menengah ke bawah banyaknya beli produknya pasti satu gitu kan berarti kan minumnya cuma bisa pagi nea boleh jadi usulan gini ya gimana kalau misalkan untuk kayak kemarin kan wajib postingnya pagi sama malam gitu kan nanti misalkan di 10 hari ke depan gitu baru 10 hari nah boleh deh kalau misalkan pengen tepat turun badannya postingannya pagi sama malam jadi enggak harus semua gitu jadi tetap masih pada posting jadi grup tuh tepame pada posting semua paginya oke yang sore boleh posting nanti penilaiannya beda tapi begini terima kasih banyak untuk usulnya ini syarat itu dikenakan bagi orang yang mau belajar konsisten persen saja gitu enggak posting pun juga enggak apa-apa jadi bukan satu keberatan mau posting pagi mau posting sore juga enggak apa-apa terus satu hal yang harus T.U.I. mulai dirobah gaya berpikirnya T.U.I. memblok diri bahwa customer saya itu menengah ke bawah buka mindsetnya bahwa customer saya itulah orang yang royal yang rejekinya banyak yang kaya raya siapa tahu jadi doa buat cocinya T.U.I. juga kan kalau T.U.I. udah mau enggak begitu mereka juga down juga oh saya dibilang menengah ke bawah saya kan banyak buit yang kelihatan aja siapa tahu begitu kan nah seperti itu T.U.I. jadi T.U.I. untuk masalah postingan mau pagi atau sore itu itu diwajibkan bagi orang yang mau mendapatkan reward-nya saja gitu ya tapi gini juga ada ya aku dengar cerita dari kemarin ada yang tadinya ikut talas kurma nih awal dia ikut talas kurma terus pas dengar oh buat talas kurma yang sekarang saya kemarin yang sekarang lagi jalan itu harus minum ceknya pagi sama sore dia sampai mundur ada yang kayak gitu yang saya tahu sekarang yang diomongin itu semua masuk lagi pada masuk lagi gak ada karena apa karena mereka tahu mereka bukan mau ikut berlomba mereka disini itu mau belajar pola edukasi hidup sehat gitu mindsetnya ada berita kalau orang tersebut mau apa gak jadi itu ternyata pada ikut temuan jadi maksudnya kalau misalkannya awal baru baru tahu gitu kan itu kan buat pemicu juga ada hadiahnya loh ada ada ini ada reward-nya loh gitu buat pemicu kan jadi mereka lebih semangat kan maksudnya kayak gitu ya betul ya nanti ya gitu lagi terima kasih saya ya pokoknya intinya saya paham karena TUI mau tarakan seperti itu karena emang udah memberikan apa pengumumannya ada reward-nya emang bagus juga TUI untuk melambah semangatnya seperti itu ya nah untuk masalah untuk masalah postingannya nanti kita balikin lagi aja pokoknya judulnya salah sekurah itu untuk sebagai ajang follow up kita biar mereka yang tadinya belinya satu kaleng tiba-tiba jadi SC atau misalkan jadi SP nah seperti itu ya oke ya coba ada apa Pak Cik atau Bang Budi yang mau nambahin silahkan atau Ternak oke saya tambahin sedikit ya ya boleh ya silahkan oke jadi gini teman-teman alam bawah sadar kita itu dipengaruhi dari cara kita berpikir jadi kalau kita ingin kita berkembang jangan apa namanya diusahakan tidak diusahakan untuk tidak menempatkan kita itu di level ini di level bawah atau level atas ya herbal life itu semua level itu bisa kita raih asalkan cara berpikir kita adalah jangan dikotak-kotakan gitu customer saya level bawah menengah ke bawah customer saya level atas saya gak mau punya customer level ke bawah saya pengen cuma customer level atas semua level itu bisa bahkan anak kecil pun bisa seperti itu jadi menyambung apa namanya yang tadi disampaikan sama Tewi ya Tewi jadi tidak hanya tidak hanya Tewi yang mengalami kita dulu juga berproses yang sama ya boleh ditanya ke apa namanya ke coach mall atau misalnya ke adeni atau Ternak oh si ini kayaknya dulu gak punya uang deh si ini kayaknya gak punya ini gak bisa mampu beli produk satu paket deh tetapi ternyata bisa gitu dan banyak kita menemukan orang-orang yang dari sisi pekerjaan ya dari sisi pekerjaan itu kayaknya gak banyak duit tetapi dia ketika melihat konsentrasi pada kesehatan itu loyalnya luar biasa gitu jadi pertama yang perlu dibenahin adalah ketika kita kayak kita ingin menyampaikan apa edukasi ke siapapun jangan melihat dia level level mana level mana bawah atas itu gak jadi masalah bahkan bahkan kita banyak menemukan orang-orang yang punya mobil punya rumah bagus beli satu kaleng shake aja mungkin gak mau banyak yang seperti itu jadi yang perlu kita benahi adalah cara kita berpikir edukasi ke siapapun gak mau dia beli produk apapun gak jadi masalah gak tinggal ketika kita edukasi dengan baik nanti dia akan bisa jadi nih ketika orang yang kita edukasi tidak berminat dah tetapi edukasi yang kita berikan ternyata dia simpan dalam pikirannya dan dia sampaikan ke orang lain artinya si A tidak dapat tetapi dia menyampaikan ke si B ke si C ke si D dan disitulah baru rezeki kita jadi pada intinya kalau kita ingin customer kita beli produk banyak segala macam yang perlu dipikirkan dalam diri kita adalah kita edukasi ke siapapun gak masalah dia mau beli produk sedikit atau banyak yang penting adalah edukasinya sampai dan insya Allah ketika edukasinya sampai produk itu dari satu minggu ke dua minggu ke tiga itu bertambah bertambah seperti itu ya dan ini adalah pola yang saya lakukan selama dua tahun ini seperti itu saya tidak melihat backgroundnya seperti apa bahkan teman sendiri pun ya sudah tanya-tanya satu tahun tetap saya edukasi tetap kita ngobrol biasa baru tahun keduanya program ya mudah-mudahan sama-samalah saya tidak mau mengajarkan tetapi kita saling mengingatkan saja gitu ya pengalaman itu sangat apa namanya sangat bisa menjadi guru yang paling powerful dan kita ingin berbagi ke teman-teman itu aja dari saya terima kasih ada nih nah terima kasih ke judi itu bagian kurikulum sudah menjelaskan pada intinya teman-teman kita kembalikan kodratnya lagi salas kurma adalah program untuk pola hidup sehat seperti itu ya tapi mudah-mudahan yang menjadi kekhawatiran teman-teman semua TW mesti ada yang menjadi kekhawatiran TUI atau kekhawatiran eh teman-teman semua disini aja gitu ya itu hanya sebatas kekhawatiran saja ya teman-teman terlebihnya ternyata semua itu adalah di luar di luar bayangan kita bahwa yang sebenarnya adalah sebaliknya yang berjadi seperti itu ya teman-teman ya nah ada lagi yang mau lituin terima kasih TUI ya nanti akan kita jadikan agenda dan di 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 apa dibunuh oleh bagian kurikulum sama bagian dipilih oleh produk juga gitu ya baterainya habis ya TUI yaudah terima kasih TUI atas masukannya kemudian ada teman-teman lagi yang mau itu yang mau cerita jadi pada dasarnya udah itu ya udah paham ya Kamilky ada yang mau ditanyakan Kamilky jelas jelas ada yang mau tanyakan Bener itu apa yang kata Abang Budi sebenarnya saya saya Ella ada yang mau ditanyakan saya Ella omelky miknya Pak luman Petri ada yang mau ditanyakan Petri Bu Ayi ada yang tanyakan Bu Ayi Kak Sina Udah Pak Udah cukup baik teman-teman pada dasarnya kita membuat apa mengevaluasi ini betul biar ada perkembangan yang lebih baik lagi ke depannya jadi usulan-usulan masuk-masukan akan kita tampung kemudian akan kita rebukkan lagi dan kita jalankan sesuai dengan mudah-mudahan apa yang nanti kita telah masukkan yang kita jalankan dan memberikan perubahan yang lebih baik lagi di kelas kurma bagi yang udah mau curhat saya ucapkan terima kasih banyak berkah bagi teman-teman semuanya dan semoga teman-teman ini adalah tahun baru bulan baru semangat baru semoga di awal tahun baru ini semua hal yang dulu kita takutkan untuk dimulai akan kita ubah dan akan menjadi suatu keberanian dan kita bisa untuk memulainya ataupun di tahun lalu misalkan ada sesuatu yang tidak ingin yang yang ada sesuatu yang yang ternyata membuat kita tidak bagus dalam perkembangan bisnisnya mudah-mudahan pada saat tahun baru ini tanggal 17 ini menjadi momen yang baik bagi kita untuk men-stop semua apa yang telah kita amin 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 semuanya di awal bulan di awal tahun ini di bulan januari ini saya doakan teman-teman apa namanya diberikan kelanceran dalam segala usahanya dan semoga apa yang diakmasikannya setiap pagi yang ditulis di buku itu semoga cepat dan segera terkabul teman-teman amin 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 teman-teman ada lagi yang mau ceritakan sudah aja ya waktunya meeting selanjutnya berarti meeting selanjutnya dia cuma mau kasih update untuk yang rekap rekap setoran awal itu dari tadi berapa 46 ya dari 46 koci bener gak sih koci budi 46 dari 46 koci oh 47 dari 47 koci itu yang melakukan setoran awal hanya ada 25 koci 25 koci berarti kalau dilihat dari presentasinya sih mestinya yang 25 itu ada di kelas absen ya sebenarnya sudah memenuhi sih sekitar 20-an yang ada di kelas itu jadi kita lihat lagi nanti karena tadi Pio udah coba share untuk link setoran tengah karena memang dianjurkan di cek apa di inputnya besok besok pagi mudah-mudahan sorenya sudah keluar datanya kalau gak sore malam sudah keluar datanya si A naik berapa si B naik berapa dan nanti kita mau coba share di kelas sebagai trigger untuk nanti bisa mempoll up koci-nya masing-masing ya biar biar menjadi terakhir juga mereka ya biar oh kenapa dia mau bisa saya emang enggak nah biar seperti itu bagus kurang lebih kayak gitu bagus mungkin apa namanya si slide-nya flyer-nya biar eye-catching oke terima kasih koci-o ada yang makan lagi teman-teman kalau gak ada berarti kita sudahi dulu meeting evaluasi ini semoga berkah bagi kita semua terima kasih banyak amin kita tutup dulu dengan doa ya berdoa dimulai berdoa tidak pernah selesai oke kita selfie dulu ya on cam semua siap belum TLA sama T3 baterai 2% betul 2% ya iya kok hilang lagi siap 1 2 siap ya cek lagi ya 1 2 1 2 1 2 1 2 2 terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman semuanya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman silahkan coffee breaknya diambil di pojok sebelah kanan pojok yang mana bang ini iya kan 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 aku mah ada iya kan jadi itu nonton bareng nah indospek jadi itu nonton bareng kurang itu bisa login gimana kita nonton bareng dimana jauh-jauh indospek di tukang nawan mana kacang tak mau makan waj tepak 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 gemil tepik idok atau pamedon kumaha jadi itu udah ambil duluan ya Assalamualaikum terima kasih terbanyak terbanyak tapi jangan ambil terus ya ini teman-teman ada bahan dari mentor-mentor kita dari atas bahwa kita tidak disarankan untuk nobar dan mengadakan kegiatan-kegiatan offline dulu karena apa karena dari timnya tepik 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 dari apa namanya dari dari apa kemana pada bahasan satu mengenai PSBB keduanya di tim chairman itu sekarang lagi banyak yang musibah-musibah ada yang meninggal gitu ya ada yang itu yang itu gimana dengan kondisi yang kemarin lagi berduka gitu kemarin dengan tim chairman siapa ada ada di jajaran adiwira sana di tim tim cerm tim pak arif padahal itu udah itu di cibinong jajaran beres tapi jangan sampai keluar suaranya bahwa ada yang covid jadi terjadi ini terjadi terjadi bang bang itu di belakang siapa bang bang di belakang ada siapa nyirong geng sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi mereka mana emang mereka emang itu cikok menjual goreng oh dadah dadah nama yakin kami babang bang wang mentor wang budi oke nama yakin yang lagi sakit mana yang lagi sakit mana link youtube nya thank you luar biasa boleh di share ke itu gak eh di share di di share di group coach itu di share aja biar yang gak hadir juga bisa tahu apa yang dibahas jangan di evaluasi oke ini siapa yang mau nengok kenapa mau nengok bang tujuh mbak aku udah nengok nih coach Cina oh bentar lagi masih masih melihat ramalan cuaca jam 4 jam 4 saya salah kirim ya iya harusnya privately dong abang budu jangan lupa harusnya privately dong jangan lupa ya jadi si Sina tadinya si Sina mau bilang di grup abang aku maheng katanya maheng teh apa gitu tuh mulai Juna maheng teh yang gue tau mehang bukan maheng gak mudah mungkin maheng jeng maher jeng maheng maheng teh amun kerna cahit tangges gak golak mana nih yang lagi sakit coba liat fotonya liat gambarnya yang lagi sakit karena lagi meriang jadi dia kayaknya pake helm baju astronot lengkap jangan diliatin nanti ikutan sakit aduh emangnya nula ketika kita ngeliat dari camp gak tau tuh virusnya bahaya banget berarti oh dropletnya nyawa malum kan malam minggu kemarin gak ada yang telpon ya Allah cuma derita itu gue maaf Sina itu foto-fotonya bagus itu iya bagus ya itu blendernya blendernya gak bisa dipunjam lagi blendernya bikin kepo yang lain ternyata LDR aduh sponsornya aja gak bisa ini gak bisa gak boleh megang coba ya ampun dari bawa bari ya megang apa dulu abang itu salah kali megang yang lain-lain ya gak boleh atur abang bilang aja yang bener megang blender gitu aduh kacau udah udah curhatnya Sina ada lagi gak abang aja gak mau apaan apaan sih kenapa di chat ngomong 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 kita tuh kan udah udah di era video call gitu kan harusnya ngomong dia masih kayaknya masih di masa-masa itu SMS gitu atau dua atau kalau video call video call dua detikan gimana udah curhatnya Sina no day lagi irit follow up lagi irit besok Senin harus follow up oh iya lagi irit ya kayaknya emang gak ada ya ya katri damal tela katri cuman katri kayaknya cuman hadir doang dia iya kalau itu memang nular udah ngerti deh gue kalau itu pasti nular oke siap oke terima kasih semuanya semangat terima kasih tela lagi ngerias ya nyalain miknya miknya nyalain no cocok rokokan miknya diurung ku maha urung kena kita di jetrakan kita korek api kita saklar kita kalahkan kita saklar kita saklar keliaran miknya miknya ilang belum bayar kuota aduh miknya miknya aduh aduh nah itu damang tela damang alhamdulillah terakhir si gandeng lagi foto-foto maaf ya gak fokus oke 123 oke 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 gelap itu pengantinnya kela yuk 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 saya siap ya kita makan bersama secara virtual Ula gosip ya, Tia. Abudi, aku harus ngejelasin coba dari mulai foto pengagam. Aduh. Terima kasih, Tia. Assalamualaikum. 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 Tidak ada yang gosip. Tidak ada yang minta video call, tidak telpon. Nah, itu dia tuh. Ada lagi nih. Eh, ada pengantin baru. Amin. Tidak mau kesaingnya. Abudi lancar. Tidak ada yang minta video call. Lancar. Sah. Alhamdulillah. Cuma satu lapas kan? Ya, cuma satu lapas. Makanya tadi baru bangun 10 pagi. Oh, pantesan. Hujan gede. Udah mandi belum? Siap. Saya mau lihat fotonya aja. Gak apa-apalah. Gak apa-apalah. Gak apa-apalah. Pokoknya mah aku tahu tuh jadwal konferensi presnya. Bang, aku sponsor ini. NO sama energi. Ah, gak butuh. Transferen sekarang butuhnya. Transferen. Abis buat bayar catering ya. Ya. Aku berkatering. Bangun. Bangun. Aya deh. Aya deh. Gosip deh. Emang. Tapi di fotonya bagus banget bang itu bang. Alhamdulillah. Foto di kamar mandi. Kalau di kamar mandi berarti yang Budi ekspresif ya. Iya. Dan itu juga gak berhadap sama ini cermin. Harus nunduk dulu biar lihat kamar. Aduh ya. Ada Iyo. Iyo sehat. Iyo. Hai. Apa itu Iyo? Ada Sina. Ada Dede. Atau Sina. Sehat. Atau Sina tuh. Atau Sina tuh. Atau Sina tuh. Atau Sina tuh. Kapan Atau? Karena gak boleh. Yaudah ya. Yaudah ya. Karena gak boleh. Yaudah ya. Gimana? Gimana? Kalau lagi kegiatan jadi nanti ya.